Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di acara podcast SDT Amumin Dengan saya, Kasya, kelas 4 Nambu Zamil Dengan teman saya, Keah Kami akan membicarakan tentang kantin sekolah Yang dibuka di SDT Amumin Keah, kau pernah gak sih di kantin Beli makanan atau minuman? Makanan apa aja kalau boleh? Gak usah mau minuman Di kantin sekolah kita tuh ada apa aja yang mau gak tau? Ya, ada makanan, minuman, penghapus, pensil, buku Kaya, kamu legend harus berapa? Sekolah review Sekolah review, banyak banget ya Banyak itu Biasanya kamu jam istirahat berapa? Ke-2, ke-1 Ke-1 Ke-1, oke Kalau jam ke-1 kamu beli apa aja? Beli makanan Makanan apa? Sembilan Makan berat Sembilan berat Sembilan berat Masih pagi Oh Tapi dari rumah Sudah sarapan kan? Sudah Ekyah Tadi aku baca-baca di artikel Iya Hmm Kantin sekolah itu harus sehat Iya Nah menurut kamu gimana? Sehat itu gimana? Menurut kamu gimana? Menurut saya Di sekolahan itu sebenarnya harus ada yang namanya di kantin jual buah-buahan, saluran, kalau bisa salad sih ya yang paling baik gitu ya Iya Kau setuju gak? Setuju banget Kayak buah-buah Hai, sayuran Bortel Kok kayak dimasa ya? Perasaan kan? Kau mau ngalah Terus Kebahasan kantin kita gimana? Aku masih bingung nih Sama ya Kalau gimana ya? Eh, tapi kantin kita bisa ada nasi padang, sate, es buah, mie ayam, bakso Terus Apa lagi ya? Lelek, bebek Apa lagi ya? Eh, kamu minta aja jangan ke aku dong Maksudnya ke sekolahnya Ke Yayasannya gitu Kepala sekolahnya Jadi cara ketemunya gimana? Lah Kan ke ruang kepala sekolah ada di bawah Kepala Yayasan? Gak tau Yaudah minta Yayasan Ayo Dari pada kelamaan sebelum kita ke ruang kepala sekolah sama Yayasan Mending kita tanya ke kameramenya dulu Oke Pak, makanan yang sehat di kantin itu seperti apa ya pak kalau boleh tahu? Oh, kamu tanya bapak nih ceritanya Iya dong Yah, gimana ceritanya dong Jadi gini dek Ternyata kantin yang sehat itu kantin yang menyediakan makanan yang aman dan juga bersih Serta mengajarkan cara mencuci tangan dengan baik Jadi sebelum makan ya Usahakan yang jaga kantin Usahakan bilang begini Dek, jangan lupa ya Sebelum makan nanti cuci tangan dulu ya Jangan lupa membaca bismillah Jangan lupa duduk dan sebagainya ya Nah, kemudian Disana juga menyediakan berbagai macam minuman yang sehat Kemudian tidak menjual makanan atau minuman yang berwarna mencolok Tidak menjual makanan dengan rasa tertentu Misalkan rasa yang terlalu manis Kemudian Membatasi persediaan makanan cepat saji Membatasi persediaan makanan ringan Dan memperbanyak persediaan makanan berserat Gitu Eh pak, aku tahu tuh Kenapa di sekolah gak boleh jual makanan manis? Kenapa tuh? Karena aku sudah manis Hah, maksudnya? Hahaha Ya Allah Ya udah Jadi intinya tuh Sekolah kita udah sempurna belum? Udah lah Oh gitu Oke, oke, oke Demikian podcast SD dalam minum hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Maaf jika ada kesalahan Jangan lupa like and subscribe Dadah Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax